Selamat datang di channel kesayangan Anda, Samson TV Breaking News dari Battle Sumber Sewu, Jadwal, Tata Tertib, dan Sansi Tidak menurut kemungkinan terkait dengan peserta yang berada dari dua hari daerah Biasa Nurul dan Jumur Sebu, maka dari Bapak Nidia mengambil solusi atau isinya inisiatif kegiatan battle dilaksanakan dua hari. Yang pertama yaitu untuk kelompok takbir, peserta takbir yang berasal dari luar daerah Risa Sumberau dan Punggung. Kemudian yang hari kedua, ini khusus untuk peserta yang berasal dari Risa Sumberau dan Risa Kementerian. Kenapa mau dijadikan dua? Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena semakin banyak peserta, kalau tidak diantisipasi secara membagi waktu, itu akan menimbulkan risiko. Mungkin seperti itu. Akhirnya, tadi Bapak Nidia mengutuskan bahwa terkait dengan kegiatan battle, kalau menurut saya itu konteson, gitu. Itu dilaksanakan dua hari. Yang pertama, untuk kelompok takbir dari luar daerah Sumberau dan Punggung. Yang kedua, dari kelompok takbir yang berasal dari Risa Sumberau dan Punggung. Untuk hari ketiga, yaitu hari Jumat tanggal 21 April 2023, Jumat tanggal 23, yaitu jam 13.00 sampai jam 17.00. Itu diadakan penataan perserta kira-kira takbir di lapangan Risa Sumberau. Untuk tahun ini, supaya peserta takbir semua terkondisi dengan jam 17.00, maka diadakan jadwal terkait dengan pengumpulan perserta kira-kira takbir. Yaitu dimulai jam 1.00 sampai jam 5.00. Dengan harapan, jam 5.00 ini semuanya sudah terkesinikan dengan baik. Dari pihak panitia, di sini untuk mengantisipasi daripada kegiatan battle atau takbir kira-kira, di sini menyusun, yaitu terkait dengan tata tertik peserta takbir kira-kira tahun 14.00 atau 2023 Masei. Sebagai berikut, yang pertama, peserta takbir harus hadir pukul 13.00 sampai jam 17.00 di lapangan Risa Sumberau. Jauh, apabila datang terlambat, maka tidak diperkenankan masuk di dalam lapangan. Yang kedua, sistem harus dimatikan saat kelompok peserta takbir kiri berangkat dari tempat masing-masing menuju lapangan desa Sumber Sibu. Jadi, saat yang berangkat ke tempat-tempat pengumpulan di WDW, Oke, penujuinya kelapaan? Sori mati, tidak dihidupi. Oke, yang ketiga, bagi anda kelompok peserta takbir yang tidak berkuasa, oke, tidak diperbolehkan makan, minum, atau merokok di atas truk atau di tempat umum. Jadi, seperti ini, kita taruh mengiringi kendaraan yang truk, merokok mulai biasa, karena tahun ini di Ngobo tidak makan, minum, atau merokok di atas kendaraan, karena pada waktu itu masih buat kuasa. Jadi, kita menghormati persaudaraan-persaudaraan kita yang melakukan kuasa, juga kita menghormati agama kita. Siap? Ya, kebaikan. Dilarang mengkonsumsi, membawa, atau dalam pengaruh miras narkobodan, membawa senjata panjang. Kemudian, nomor lima, tidak diperkenankan juga di atas kendaraan atau truk. Jadi, begini, karena jenengan KPUBK kesempatan selama dua hari, senang-senang menjelung lapangan, masuk kondisi kosong, diharapkan pada waktu jenengan laku-laku sekolah main masing-masing, sekolah tempat masing-masing menjelung lapangan, atau pada waktu kira takdir, dimohon. Masalah joget-joget dan guletrek, singkipotan, dan sebagainya, jangan dilakukan. Siap? Siap, Wih? Kemudian yang ke-6, semua personal takdir harus mengenangkan baju musli pada waktu kira takdir. Nah, ini, bubarkan usaha lainnya, kalau kita bantuan-bantuan ke-6, ini, jadi pada waktu kira takdir, ini sebuah sebuah cengkong-mongan pilih. Kaben dari baju musli. Siap? Siap? Terus, nomor 7, konsumtah kerempuan, biasa yang ngomong-ngomong. Let's go, let's go, let's go, let's go, are we, ito ini duri-perk duri sok, bahkan yang dua enggak, ini. Pernah ada yang satu, gitu, pada tahun berapa ini satu, gitu, nah, ini, untuk mengenir hal-hal seperti itu, dan menjaga daripada nama baik-iara yang ngomong-ngomongan, ini, mohon, tidak diperubahkan, orang-orang itu yang ngomong-ngomong kabur, maka yang dua terap, oleh mewah, tapi yang diru-nyedas, apa dengaran ini, ini kadi. menurut yang delapan, dilarang, dilarang memutar, musik takdir, atau menurut takdir, selain, yang disediakan oleh manitia. Jadi, mungkin, semua, peserta takdir yang mendaftar, langsung dikasih, nampak jenis, kalemans, ini, kalemans itu, dihul, dihul, oke, terus sembilan, kegiatan, dari barisasi, di luar, berisasi, bersebu, bukan tanggung jawab, panitia. Jadi, nilai, di wadah yang gini, mengapa, di sesu bersebu, waktu-wondo, diusahakan, jangan sampai, mengadakan kegiatan, di luar daerah, bersebu, bersebu. Kemudian, nomor sepuluh, ini, yang penyanyakan, suatu, ini, paling, anak, 16. Oke, paham, 16, karena, apa, maka dari itu untuk tahun ini kegiatan better terkait dengan maksimal maksimal setaru 50% karena apa berdasarkan pengalaman yang sudah beri tahun ke tahun kalau pada waktu kita takdir kembaraan beriring-iringan polumnya dipone bintangnya wong kode jeblok bintang jeblok bintang jeblok lamu jeblok dan sebagainya nah ini menyebabkan keresahan dengan masyarakat ... terus kemudian panjang kendaraan maksimal 8,5 meter kemudian setiap peserta wajib menyediakan alat pemadam kebakaran yang bisa digunakan terakhir masing-masing ketua kelompok penuh terhadap anggotanya jadi berkaitan keamanan terapi dan sebagainya ini di pasrahnya ini petua masing-masing kelompok tapi sekomong ntar ketik nanti tulisan sini yang pertama apabila dalam pelaksanaan battle terjadi kerusuan atau kekacauan maka kegiatan battle diperhentikan atau dibubarkan dan dipersilakan pulang ke depan masing-masing artinya ini leksampan kabinai senjogol pada waktu yang lapangan terjadi kerusuan kekacauan kecuali jika menanggap peraturan yang sudah ditemukan maka akan dikeluarkan dari kelompok kira-kira selanjutnya ditarang bergabung saja acara selesai dan tidak diperbolehkan mengikuti takdir ini di tahun berikutnya hingga batas waktu yang tidak dibentukkan ini yang paling apa berikutnya sampai-sampai melanggar kecuali jika di pelang merah termasuk sisi dikawo misalnya kalau sisi dikawo saat ini batu menutakkin kalau batu menanggiru misalkan diri dan sebagainya berikutnya yang ketiga jika ditemukan narkoba menemukan kerajaan senjata tajam maka langsung akan diserahkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian ini dimohon kepada rekan-rekan semuanya awal itu buku ini takdir ini di niat ibadah gitu ojo sampe lu lihat aja kereno lalu sebuah selesai tajam yang menyakin instingnya niatis gitu gitu maka dari itu dimohon kepada rekan-rekan pemuda terutama yang itu takdir dihindari ya karena ini kemungkinan membawa hafal-hafal jembatan cahaya ya